Selamat datang dalam pembelajaran biologi Semoga kita sehat semua Kali ini kita akan belajar tentang tingkatan organisasi kehidupan Dan juga permasalahan yang dihadapi dalam tingkatan organisasi kehidupan Baiklah, kita akan mulai Tingkatan organisasi kehidupan Tingkatan organisasi kehidupan Mulai dari tingkatan atom Nah, sebagai contoh ini adalah atom karbon, hidrogen, dan oksigen Sulfur ya, fosfor Nah, itu merupakan atom Nah, atom ini akan berikatan dengan atom yang lain Membentuk namanya molekul Sebagai contoh molekul ini adalah Kelompok air, protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, atau DNA Itu merupakan contoh molekul Nah, molekul ini akan mengisi organet Lalu Contoh organet ini apa saja Organet ini contohnya adalah inti sel mitokondria Oke, dalam hal ini saya gambar ini adalah mitokondria Yang digunakan untuk respirasi atau oksidasi jat Organet sel ini bisa kita temukan di dalam sitoplasma yang terdapat di dalam sel Nah, contoh sel ini misalnya adalah sel darah putih Atau kita kenal dengan nama leukosid Oke, ada lagi sel epitel, sel sarap, eritrosid Nah, itu contoh-contoh daripada sel Kumpulan sel memiliki bentuk dan fungsi yang sama Disebutlah jaringan Jadi, kumpulan beberapa sel memiliki bentuk dan fungsi yang sama Disebutlah jaringan Contoh, jaringan tulang atau jaringan ikat Jaringan epitel, jaringan epidermis Oke, itu contoh daripada jaringan Kumpulan daripada jaringan ini Bekerja sama melakukan satu fungsi Membentuk namanya organ Sebagai contoh adalah organ tulang, organ mata, organ telinga, jantung Itu adalah organ-organ dalam tubuh kita Lalu, kumpulan beberapa organ Bekerja sama melakukan satu fungsi Disebutlah namanya sistem organ Sebagai contoh adalah sistem gerak yang disusun oleh tulang dan otot Ada lagi sistem pernafasan Nah, kemudian Sistem organ ini ditemukan pada organisme atau kita kenal dengan individu Nah, contohnya adalah rusak Lalu, organisme atau individu ini Yang berkumpul dalam habitat dan waktu yang sama Disebutlah populasi Jadi, populasi adalah kumpulan organisme yang satu spesies Dalam habitat dan waktu yang sama Nah, jadi di sini ada rusak jantan dan rusak betina ya Itu sudah termasuk ke dalam populasi rusak Nah, kemudian populasi ini akan membentuk namanya komunitas Oke Baik Lalu, komunitas ini akan membentuk ekosistem Ekosistem Interaksi atau hubungan timbal balik antara faktor biotik dengan abiotik Contohnya ekosistem kundera Hutan, sungai, terumbu karang Lalu, kumpulan beberapa ekosistem ini membentuk namanya Bioma Bioma merupakan dataran luas di permukaan bumi Dengan ciri vegetasi tertentu Contohnya, bioma tundra Kita temukan di sana licens Bioma taiga, tumbuhan konifer ya Bioma padang gurun, bioma hutan gugur Nah, berikut ragam permasalahan biologi Permasalahan pada tingkat molekul Nah, kelainan pembentukan molekul hemoglobin Nah, ini kita bisa melihat ada hemoglobin disusun atas hemi, besi, dan protein globulin Nah, kelainan pembentukan molekul hemoglobin Mengakibatkan masalah anemia dan thalassemia Kemudian, identifikasi coronavirus dengan metode VCR atau polimerasi chain reaction Untuk mendeteksi DNA virus dalam sampel Permasalahan pada tingkat sel Sel darah merah pecah saat diinfeksi plasmodium SP Nah, ini Permasalahan Kemudian, biologi pada tingkat jaringan Posteprosis adalah penyakit kekurangan kalsium yang mengisi jaringan tulang Nah, ini Kemudian, permasalahan tingkat organ Contoh, miopi atau rabun dekat Ya Jadi, ini rabun dekat Kemudian, permasalahan tingkat sistem organ Gangguan sistem pernafasan karena infeksi coronavirus Lalu, permasalahan tingkat individu Nah, penderita AIDS Jadi, sebagai contoh gambar penderita AIDS Yang mengalami gangguan sistem imunitas ya Permasalahan tingkat populasi Penyebaran AIDS dari satu orang ke orang lain Kemudian, permasalahan tingkat komunitas Perburuan hewan liar Nah, contoh ini hewan liar yang diburu bisa mengakibatkan kebunahan Permasalahan tingkat ekosistem Contohnya, pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan Lalu, permasalahan tingkat bioma Akibat dari pembakaran hutan itu mengakibatkan pemanasan global atau global warming Demikianlah pelajaran kita kali ini Semoga apa yang kita pelajari itu bisa berguna Sampai di sini Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati